Sementara itu pemirsa dengan diresmikannya HKBP Parulian Sampit menjadi jemaat penuh diharapkan semakin mengokohkan tekad kebinekaan negara Indonesia yang berbagai etnis dan agama dengan satu tujuan yakni membangun negeri dan Kabupaten Kotim sesuai slogan Habaring Hurung. Bupati Kota Waringin Timur yang diwakili asisten satu set dokoting Rihel saat membacakan sambutan bupati menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Kotim dan atas nama pribadi mengucapkan selamat atas peresmian HKBP Parulian Sampit menjadi jemaat penuh. Keberadaan sarana ibadah ini menunjukkan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga tertanam semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rihel mengingatkan bahwa pembangunan fisik ini jangan menjadi yang utama karena yang lebih penting adalah membangun mental dan hati agar umat kristiani pada umumnya semakin menghayati apa yang diajarkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu dengan kehadiran gereja ini akan semakin meningkatkan semangat umat untuk beribadah di gereja, bukan sebaliknya. Untuk itu, pemerintah Kebupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat atas peresmian HKBP Parulian Sampit menjadi jemaat penuh. Keberadaan sarana ibadah ini menunjukkan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga tertanam semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rihal menambahkan, pembinaan dan pembangunan di bidang agama mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.